Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam san sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 7 Mei 2021 Jumat hari biasa pekan pasca kelima Disusun oleh Frater Franz Pangita SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD Selamat pendengarkan Hebat saudara di umat Kristus Di tangga ini Mari sama-sama Bacaan diambil dari Injil Yohanes Bab 15 ayat 12 sampai 17 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Inilah perintahku Yaitu supaya kamu saling mengasihi Seperti aku telah mengasihi kamu Tidak ada kasih yang lebih besar Daripada kasih Seorang yang memberikan nyawanya Untuk sahabat-sahabatnya Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu Aku tidak menyebut kamu lagi hamba Sebab hamba tidak tahu Apa yang diperbuat oleh tuannya Tetapi aku menyebut kamu sahabat Karena aku telah memberitahukan kepada kamu Segala sesuatu Yang telah ku dengar dari Bapakku Bukan kamu yang memilih aku Tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi Dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam namaku Diberikannya kepadamu Inilah perintahku kepadamu Kasihilah seorang Akan yang lain Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Para pencinta sang sabda yang terkasih Renungan kita hari ini berjudul Menjadi murid Kristus yang setia Dalam kisah Injil hari ini Yesus secara sah Memilih dan menetapkan para muridnya Untuk pergi dan menghasilkan buah Tidak hanya itu Yesus pun memberitakan tentang kasih Hal yang menarik dalam momen ini adalah Bahwa bukan para muridnya yang memilih Untuk pergi dan menghasilkan buah Tetapi Yesus sendiri yang memilih mereka Pergi berarti keluar Dan meninggalkan segala sesuatu yang ada Termasuk seluruh situasi Dan keadaan yang lama Satu pertanyaan untuk kita sekalian adalah Mengapa bukan para murid Yang menginisiatifkan diri Untuk pergi dan menghasilkan buah Tetapi Yesus sendirilah Yang lebih dahulu mengendaki Dan memerintahkan para muridnya Untuk pergi dan menghasilkan buah Yesus tahu Bahwa selama berada bersama Apalagi sesudah peristiwa kebangkitan itu Yang para murid alami Adalah bahwa mereka sudah merasa nyaman Dengan apa yang mereka hidupi dan imani Belum ada inisiatif Untuk mewartakan karya-karya kebaikan Dan jika rasa aman ini tetap terpelihara Maka para murid itu Tidak bisa menghasilkan apa-apa Iman mereka kepada Kristus Hanya berhenti pada diri mereka Dan dengan demikian Mereka menghidupi cara beriman Yang sangat egoistis Para pencinta sang sabda yang terkasih Perintah Yesus dalam bacaan Injil hari ini Bukan hanya menyasar pada diri para murid Tetapi juga untuk kita sekalian Kita diajak Untuk pergi Dan mewartakan kasih Dengan demikian Rasa aman kita dalam kehidupan iman Yang hanya untuk mengejar keselamatan pribadi Juga digugat oleh Yesus Yesus menghendaki Agar kita keluar dari Setiap bentuk kenyamanan iman Menuju kepada cara beriman Yang menghasilkan buah Berupa tindakan kasih Yang dapat dirasakan juga Oleh orang lain Dengan mewartakan iman kita lewat karya Kita tetap menghadirkan Kristus Bagi sesama yang kita jumpai Itulah buah iman yang nyata dalam kehidupan kita Mari Kita tetap tekun dalam beriman Dan menghasilkan buah yang berlimpah Serta mewartakan kasih dan kesetiaan Agar dapat dinikmati oleh setiap orang Yang kita layani Semoga amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikutnya Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santu Paulus Leda Lero Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Amin Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Lero Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di bidang tabung Sampai jumpa Tuhan Sampai jumpa Terima kasih.